Intro Divosi Glorosi, kembali lagi di MIRZ Point, channel khusus berita AS Roma dan Globe-Globe Liga Italia Serie A. Di edisi ke-261 ini kita akan bahas berita tentang laga Giornata ke-30 antara Lece versus AS Roma, di mana laga ini sangat krusial, mengingat laga ini menjadi laga pembuka, di rentetan 9 laga krusial akhir AS Roma menuju akhir musim tahun 2024. Daniel Ederosi sendiri menyiapkan 2 rencana untuk dapat menghadapi Lece, di mana Lece kini memiliki pelatih baru, yaitu Goti, sehingga Daniel Ederosi akan menyiapkan skema yang baru di mana cara Lece bermain ketika di AS Roma-Goti dan formasi lama yang seperti biasa dipakai Lece kalah sebelum dilakukan pergantian pelatih. Lece sendiri berada di perikad ke-13 dan Daniel Ederosi mengingatkan timnya harus hati-hati ketika berhadapan dengan tim di papan bawah dan tentunya semuanya akan berjuang lebih keras untuk dapat menjauh sejauh mungkin dari ancaman degradasi. Ketika ditanya tentang peluang timnya untuk meraih empat besar, Daniel Ederosi menolak untuk membuat sebuah prediksi dan lebih minta kepada wartawan untuk dapat melihat timnya pertandingan demi pertandingan. Apabila melihat secara turun, amat sangat tidak mungkin AS Roma menaklukkan seluruh dari Juventus, Atalanta, Polonya, maupun Napoli. Namun dia yakin apabila dihadapi satu persatu, bukan tidak mungkin AS Roma mampu mengalahkan semuanya satu demi satu. Pelatih baru saja sendiri Daniel Ederosi waspada terhadap perubahan AS Roma ketika dilatih di Rossi. Meski Lorenzo Pellerin yang absen, ia meyakini AS Roma tetap dapat menunjukkan kualitas dan yang sangat meningkat kalau dilatih oleh Daniel Ederosi adalah kemampuan dribble AS Roma dan kemampuan AS Roma melakukan dribble-dribble menakutkan di area sempit. Dari formasi yang akan diturunkan hari ini, kemungkinan besar tentunya Daniel Ederosi akan lagi-lagi memainkan formasi 4-3-2-1, dimana untuk posisi keeper, Niles Fiat tentunya tidak tergantikan dalam posisi tersebut. Untuk posisi ini belakang, Anjerino jelas akan tampil untuk back kiri mengingat Spinazzola yang masih cedera. Untuk dua back tengah, Mancini dan Lorente menjadi yang terdepan untuk tampil di pertandingan kali ini. Dan back kanan yaitu Rekasdor. Untuk dua gelandang tengah, diperkirakan akan tidak akan mungkin digantikan yaitu Brian Cristante dan juga Lando Paredes. Sementara satu spot yang ditinggalkan oleh Lorenzo Pellegrini banyak diprediksikan akan diberikan kepada gelandang serang Hossem Awal. Selanjutnya, posisi dua penyerang yang bermain di belakang Romelu Lukaku akan diberikan kepada Stefan El Sarawi dan juga Tommaso Balenci. Sementara itu Bovet, dibalas seluruhnya siap untuk tampil dari bangku cadangan. Di posisi gelorosi, sekian berita tampil edisi ke-261 ini. Komen untuk berikan prediksi Anda tentang laga Lecce versus Roma nanti malam di petang ke-30. Subscribe untuk dapatkan berita S-Roma dan Liga Italia seri lainnya, Forza Roma. Terima kasih telah menonton!